Halo selamat pagi kawan-kawan semua selamat hari minggu di pagi hari minggu yang cerah ini aku lagi mau jalan-jalan dulu ke kota Solo ya keluar kota dulu enggak di Jogja sementara mainnya karena pada hari ini kan aku sama temanku ini boncengan kita lagi mau cari makan di Solo cari makannya ini yang beda karena ada sebuah resep all you can eat namanya Kakoi itu terbaru ya masih baru sepertinya dan kita mau ke sana karena mau makan kenyang makan all you can eat Oke pokoknya mata terus tetap ikuti perjalanan kita nih ya ke Solo ini mungkin sekitar satu setengah jam ada ya gitu aku lagi nunggok motor yang lain yaitu motor Honda PCX150 ini bener punya aku ya ini punya temanku nyobain ya gimana rasanya pakai Honda PCX150 ini buat perjalanan jauh Honda PCX150 ini adalah kelasnya ini atau saingannya Yamaha N-Max ya karena menamanya premium makanya harganya lebih mahal daripada metik biasanya dan tipe motornya yang apa ya istilahnya orang-orang bilangnya metik besar me-megi metik gede me-ge-metik gede hahaha ya seperti itulah posisi stangnya juga enak buat nyaman buat touring seperti ini kemudian di posisi kaki ada bisa buat selonjuran nih jadi kalau perjalanan jauh bisa selonjuran enak banget terus kalau segi dari fitur emang Honda PCX ini lebih banyak sih fiturnya yang lebih modern teknologinya seperti ini tadi udah keyless terus udah idling stop kemudian kalau mau dilihat dari dashboardnya emang udah sangat digital banget ada speedometer ada jam ada Odo ada baterai ada bensin terus ada Average oh Average lumayan yang 47,3 terus ini lampu nidim ini klakson terus ini ada lampu sein dan harganya sendiri untuk Honda PCX emang lebih mahal ya lebih mahal daripada Yamaha N-Max tapi mungkin karena itu fiturnya lebih banyak makanya harganya pun juga lebih tinggi sih daripada N-Max dan temanku beli Honda PCX ini di tahun 2018 atau tahun lalu bulan April pada waktu beli itu cuma ada dua pilihan yaitu PCX yang pakai kunci atau yang keyless daya kiri siang itu paling tinggi sih untuk mesin dan tarikan nih tenaganya ya gimana ya kalau aku rasa Honda PCX ini tenaganya sih smooth halus gitu ya kalau digas enak terus eh mesinnya juga tenang nggak bergetar-getar enggak nyaman ya buat perjalanan jawa aku rasa tapi emang kalau untuk tenaga menurutku Yamaha N-Max masih lebih unggul ya karena tarikan bawah sampai atasnya saya N-Max juga ngisi terus tuh tenaganya menurutku ya dua motor tuh sama-sama enak ya cuman tapi tergantung kalian aja lebih pilih yang model sporty atau yang elegan gitu kan sama harga juga pengaruh nah terus kalau untuk dimensi sama ya tinggi lebar panjangnya kurang lebih sama itu posisi juga enak bisa tegak gini dan tangannya lurus gini kan aku di rumah juga pakai Matic nih pakai Yamaha Aerox kalau dibandingin sama Honda PCX ya memang bedanya juga ada sih kerasa sih itu semacam kamu kalian pakai Yamaha Aerox sama Yamaha N-Max itu ya cuman beda posisi riding doang tuh ini panas banget udah mau jam setengah 11 ini kita nge-plannya sebenarnya enggak belum lama sih start dua harian yang lalu kita lihat di Instagram kok ada ini apa namanya restoran all you can eat di Solo tapi masih baru dan harganya juga terjangkau masih oke lah gitu terus ya udah karena kita sama-sama Solo kan dan juga masih belum masih belum bulan Ramadan besok ini udah puasan ya udah kita putuskan untuk cuslah langsung Solo buat makan di sana nyobain gimana gitu kan Oh di sini guys Kakoi Japanese PPQ Wah panas sih halo guys jadi sekarang aku udah sampai di Kakoi Solo alamatnya di Jalan Ades Cipto 99 Surakarta nah ini sekarang baru jam setengah 12-an tapi kita sekarang masih nunggu di waiting list ya masih waiting list masih nunggu nggak tahu berapa orang yuk daripada nunggu di luar ini aku nunggu di ini ya di teras di terasnya Kakoi ada kursi dan emang banyak orang yang lagi nunggu waiting list juga ya senasib sama lah tapi nggak apa-apa masih worth it kok akhirnya kita masukin oke jadi disini kita bisa pakai dua tipe ya yang rebus sama yang bakar bagi kalian yang lebih prefer bakar kita yang rebus bisa agak rebus kita bisa saling ubah wow oh jadi itu habis diolesin pakai lemak sapi tujuan diolesin lemak sapi ini biar nggak pakai miket nanti di tempat panggangannya pakai margarin juga bisa ini mungkin sekarang kita lihat dulu ya makanannya apa aja di sini dari sebelah kiri ini ada cembilannya itu adalah makanan penutupnya itu ada ada salad dan sayur-sayur nih selamat menikmati selamat menikmati terus sebelah kanan ko ada minumannya ada Thai tea ada lemon tea sama milos minum teh dulu minum, nah ini air juga perlu nih air lemon maaf minum dulu oke saatnya kita bakar ini apa nih satenya bisa rancang ya mantap mantap ini udah jadi sate ayam ini sate taycan ya kayak sate taycan atau bumbu bawa bawang 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 kalau dibandingkan kitan, di sini makanannya lebih berpanas semuanya lebih banyak dan mantap lah karena yang bakar sama yang rebus itu digabung kalian bebas pilih semua yang dibakar dan rebus tersebut kitan gak ada yang kikil kikil biasanya dimakan dimasak cah atau di lombok juh tapi ini dibakar ha? pokjak? ini tom diam, ini kuah biasa ya? 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 musik 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 ini kita sudah selesai makan waktunya 90 menit dan sekarang kenyang banget kembung juga nih pengen mual mual muta gitu kita tuh dikasih tau kalo waktunya udah mau selesai tuh sekitar 9 menit sebelumnya padahal awalnya mas nyobayiternya tuh bilang kalo kita bakal dikasih tau sekitar 15 menit 15 menit sebelum 90 menit itu berakhir nah tapi tadi mas nyobayiternya tuh bilang karena emang lagi padet banget mereka lagi pada sibuk mengatur meja-mejanya dan lain-lainnya makanya mereka sempet lupa buat ingetin kita jadi waktu kita lagi makan tuh karena kita lupa lihat jam juga dan baru diingetin kalo 9 menit lagi udah muka saya terus pokoknya ini buatnya enak banget buat kalian yang sedang mencari makan tapi dengan budget yang tidak terlalu kita juga dari Jogja sekitar 1 jam 15 menitan lah ya karena trafiknya lumayan lancar kita kena lampu hijau terus gitu lah sampai sini dulu jangan lupa like, komen, dan subscribe terus ikutin juga oke bye 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 abong